Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerjasama dengan Komisi 9 DPR RI menggelar kegiatan sosialisasi pelayanan KB dan KR berkualitas dalam era JKN bersama Mitra Kerja Tahun 2018 yang bertempat di lapangan alun-alun Cililin Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum ibu dan bapak-bapak. Hadir dalam acara tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Komisi 9 DPR RI, Perwakilan DP 2KB P3A, Camat dan KD Cililin, Kepala Puskesmas, dan Warga Sekitar. Dalam sambutannya, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Aritki, mengatakan program KB betul-betul menjadi bagian keluarga untuk merencanakan keluarga, supaya menjadi keluarga yang sejahtera. Program KB tidak hanya serta-merta untuk keluarga berencana, artinya menggunakan kontrasepsi. Tetapi pengertiannya luas, selain menjaga penduduk untuk seimbang, program KB juga bisa merencanakan perencanaan keluarga supaya generasi-generasi yang lahir menjadi generasi yang handal. Kita berharap masyarakat itu justru dengan mengetahui dari sosialisasi ini, mereka bisa menjadi masyarakat yang sehat secara reproduksi melalui program KB. Dan akhirnya bisa mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sementara itu, Dadan Jainal Abidin, Perwakilan Komisi IX DPR RI yang hadir dalam kesempatan tersebut, mendukung penuh program dan kegiatan yang dilaksanakan BKKBN tersebut. Ini harus kembali booming. Jadi selama ini masyarakat sering menganggap bahwa BKKBN ini hanya program yang mengurusi alat kontrasepsi. Padahal tidak demikian, BKKBN itu mengurusi berbagai hal dari mulai perencanaan berkeluarga, remaja, perencanaan berkeluarga, melahirkan, sampai menjadi orang tua. Dadan menambahkan, sebagai mitra BKKBN, pembangunan di Indonesia itu harus integratif. Tidak bisa hanya pembangunan yang bersifat infrastruktur saja, tetapi harus pembangunan sumber daya manusia. Komisi IX sebagai mitra BKKBN konsen sekali bahwa BKKBN ini adalah salah satu pintu masuk, salah satu kata kunci untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Dari Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kontributor Bandung Barat, dan Dudikotok mengabarkan. Buah anak cukup!